Halo teman-teman semua kembali lagi di game One Piece Treasure Cruise Di video kali ini kita bakal membahas 3 hero baru di banner special movie collection anniversary 9.5 tahun Ini part pertama dan sampai part keempat Oke di bawah juga ada straw hat dan juga diva Wow kira-kira gacang gak nih teman-teman Lucent Gaming sebenarnya ngincer Akaza ya karena dia bisa didapetin di banner anniversary doang sih teman-teman Gak ada di banner lain-lainnya ya Kita bakalan read more Oke jadi di part pertama kita bisa lihat Part pertama ini yang di boost ada Luffy Ada Shanks Crew dan juga Yamato Eh Yamato sih Oden dan juga si Kozuki Siapa namanya? Kozuki Oden sama si Siapa sih namanya? Kok agak lupa sih Toki ya Kozuki Toki Kita bakalan bahas car baru dulu ya teman-teman Disini ada Shanks Crew Wow Ini bukan char X teman-teman Tapi char anniversary dan bukan super sugo ya Dan ini paling ditunggu-tunggu sih sebenarnya ya Karena dia masuknya PSY Tusan Gaming juga main PSY itu Terutama buat rumble Kita langsung aja ya teman-teman untuk mempersingkat durasi Jadi kita pakai tap to translate Dia bisa menghapus sepenuhnya kegebalan defense ya Defense Turun dari semua musuh Oke menetapkan defense semua musuh ke 0 Selama 2 putaran Nah ini 2 putaran loh Mengabaikan kegebalan terhadap defense Lalu kegebalan terhadap semua status dan sebagainya Dia bisa mengabaikan itu Mengunci slot crew Oh Berguna banget sih ini ya teman-teman Karena dia bisa mengunci slot crew selama 1 putaran Dan jika crew memiliki peningkatan efek slot Saat special diluncurkan Ini bakal menetapkan penggadaan rantai Atau chain multiplayer ya 1,5 selama 2 putaran Selanjutnya meningkatkan-peningkatkan efek slot crew juga Oke slot crew ini ke cerebral Free spirit factor dan juga slasher Ini berguna banget ya untuk special ability-nya Sangat berguna bisa ngelock crew slot Terus captain ability-nya dia bisa mengurangi Special charge selama 2 turn Lalu meningkatkan karakter attacknya ya Cerebral free spirit factor slasher Jadi jelas berguna buat captain juga teman-teman Lalu ketika slot cocok Jika tidak 5,25 ya boostnya Dan dia crew slot tandem memiliki efek slot cocok Oke Jadi tandem dia bisa matching slot ya Mengurangi pembalikan khusus crew Supaya 10 putaran apa nih Pembalikan crew Oke reduce Oh special reverse teman-teman Jadi yang seharusnya kita bisa ulti ya Dia bakal mundur ke 10 turn Nah dia kebal teman-teman Ini sama kayak Luffy Nika Yang sebelum super evolve Dan bisa mengurangi karakter special charge time selama 3 turn ini Berguna banget loh Untuk cerebral dan juga free spirit teman-teman Jika crewmate use special Wow This effect can be active up to 8 kali Ini bagus banget loh Buat captain ya up to 4 kali Terus kita lihat Eh apa lagi Oke dia bisa mengurangi special charge 1 turn Lalu disini Super classnya Syaratnya ini ya teman-teman di atas Harus ada 2 karakter Dan complete remove karakter despair Oke dia bisa menghapus despair Ngobu cerebral free spirit dan sebagainya Multiplayer growth dan sebagainya Lalu chang top row karakter slot termasuk block slot ya Tapi gak semuanya nih Hanya top row aja Oh ada chang middle row and bottom row karakter slot ke tandem Ya semuanya sih ini berarti Dan juga chang cerebral karakter tuh super cerebral Dia super karakternya hanya ke cerebral gak free spirit ya teman-teman Dan yang terpenting adalah rumble status Nah kita pengen lihat dari special skillnya dulu Apakah ini bagus teman-teman Target PSY doang Team mate Attacknya tinggi loh Level 7 dan 20 detik Speed up level 7, 20 detik Dev up juga sama Target enemies dengan area yang luas Attack 3,5 damage Dan juga setelah 50 detik dari battle Target all enemies for attack Dan ini gak bisa mengabaikan defense ya 3,2 damage Jadi gak terlalu OP Seperti ya maluf ya Tapi it's oke lah ya Disini kita lihat PSY, teammate, HP, speed, depth up dan sebagainya Jika team itu 5 teammate atau lebih sedikit Dia akan nge-boost diri sendiri level attack level 5, depth up level 5 Ketika band back main, ya sob dan sebagainya Pada team ini self special cooling down speed level 5 Jadi lulusan gaming gak begitu tertarik sebenernya ya Sama si Akagami Sans Malah jauh lebih tertarik sama si Katarina dan juga Nahami Buat rumble ya teman-teman Tapi kalau buat event ini Ini jelas bagus banget Nah sekarang kita pengen lihat Luffy Nika Versi final blow again The Demon King Ini Nika kah atau Tapi kalau dirambel Dia itu justru malah snakeman ya teman-teman It's oke Kita pengen lihat untuk special skillnya Menerapkan peningkatan status kerusakan yang diterima ke semua musuh 1,5 selama 2 putaran Mengabaikan kekebalan dan sebagainya Bisa mengubah slot crew menjadi tandem Jika crew memiliki status saat spesial diluncurkan Ini menetapkan nilai penggara berbera Dan seterusnya ya teman-teman Pokoknya dia lebih ke nge-boost slot crew dan juga sebagainya Oke Gak ada menghapus Dan lain-lain ya Jadi kita pengen lihat Untuk captain ability-nya Kalau buat konten Kayaknya lulusan gaming lebih seneng yang science crew ya Mengurangi waktu pengisian spesial Ini sama science crew juga pada awal misi Tapi ya Meningkatkan attack, character, factor, powerhouse, laser, free spirit juga Ketika slot cocok Ini 5,25 ya boostnya Terus buat apaan lagi nih Slot memiliki efek slot Memungkinkan crew memperoleh slot recovery dengan kegetukan sempurna Mengurangi durasi parallel screw Oh Dia anti-parales selama 10 putaran teman-teman Kalau jadi captain Dan mengurangi waktu pengisian spesial karakter Sebanyak 3 putaran Setiap kali crew fighter, powerhouse menggunakan spesial Jadi Crewnya kalau bisa fighter dan powerhouse ya Oke Seperti itu teman-teman Jadi overall lulusan gaming Kalau misalnya buat Konten ya Lebih Ini sih Prefer si science Gimana nih menurut teman-teman Coba tulis ke kolom komentar ya Nah Kalau rambel Dia juga lebih ke STR atau tim merah Ya lulusan gaming Untuk tim merah juga butuh sih sebenernya Ini teammate attack Div up Speed up Bagus loh Ketika curen atau HP tersisa di bawah 60% Dia bisa ngasih shield ke diri sendiri Jadi kayak hampir kayak Yamato S ya Tapi Dia gak harus HP turun kayaknya agak lupa Teman-teman Dan disini dia bisa menghindari house status Ini yang paling penting Bagus teman-teman Dan bisa mengurangi damage dari dex 30% Oke dan kita lihat disini Ultinya target Oke dia bisa ngeboost ke tim merah Team match attack level 5 Target 2 enemies Ignore defense Nah ini bagus nih Bisa mengabaikan defense Pasti damage nya gede Tapi attack nya 1,5 damage Sebanyak 3 kali ya teman-teman Nah ketika curen HP tersisa 60% Target enemies dengan area luas Attack 3,5 damage Tapi ini tanpa mengabaikan defense kayaknya ya teman-teman Ini buat attack style Lebih prefer Yamaluf sih Yamato Luffy ya Kalau lulusan gaming Jadi seperti itu Dan yang terbaru lagi adalah dex Ini bagus banget buat Rumble Kalau misalnya digabungin sama Big Mom yang dex ya teman-teman Karena dia sama-sama dex Dex teammate HP level 5 Attack powerhouse class teammate ya Ketika Big Mom nih pada tim Ini akan meningkatkan speed buat dex teman-teman Dan kita pengen lihat target enemies dengan area luas dan Horizontal 2000 damage Miss up level 3 target 1 enemy dengan High special cooling down For special cooling down 30% delay Jadi dia bisa mengurangi special skillnya ya 30% Kalau Nami Katarina itu 40% teman-teman Jadi gila banget sih serius Oke seperti itu Kira-kira mau gacha di banner mana sih Kalau sun gaming lebih prefer Di akun utama bakalan gacha di part kedua sih nyoba Karena kita pengen ngincer Sunachi teman-teman Sunachi ini kita serius pengen dapetin ini Buat tim slasher terutama Oke Lusan gaming gitu aja ya Karena ini pake akun bukan akun utama Dan Lebih ke free spirit Bannernya juga belum rilis Jadi kita bakalan berharap Dapetin Nami Katarina Nami Katarina serius bagus banget loh teman-teman Tapi kita bingung ini Mau part yang pertama atau dua Kita lihat dulu ya Part pertama Oke Ini bagus ada PSY Part pertama kayaknya lebih bagus ya Part pertama Nah sih ada free spirit banyak disini Part pertama Part kedua Seperti ini Part ketiga Ya Part pertama aja sih kayaknya ya Part pertama bagus nih Teman-teman Mesin gaming lebih prefer part pertama Jadi it's oke Kita bakalan gacha Part yang pertama Ada 119 Jadi kita Dapetin dari sini dulu deh teman-teman Collection ya Collection ini lumayan Kita bisa dapetin banyak gem nih Wow Klem Wow nice 15 Gila gurih banget Serius Coba kalau ini tiap hari ya Gak ada yang top up dong 25 Coba kalau ini ada bug ya Oke ada 200 teman-teman 210 Jadi kita bakalan coba Gas Gacha Nami Pokoknya harus dapet sih Serius Please lah Kasih kita Nami Kenapa Nami bang Nami ini dia bisa mengurangi Spesial skill 40% ya Yang harusnya mau ulti Buat rumble maksudnya Harusnya ulti dia berkurang Gila Ngeselin banget Apalagi sama Zuru Kan tebel loh Jadi nunggu Tim itu ulti aja sih Pokoknya ngeselin banget Jadi gacha yang pertama Kita coba Apakah dapet Oh rame Gacha pertama Yes Aduh Tapi gak ada Sialan PHP ya Gak ada Hosoko Haki nya Tadi Padahal kita udah nahan Kita skip-skip aja deh Gak usah berharap Di pool yang pertama itu 30 sih Pasti gak dapet Ya kan Padahal ada kereta Lalu ada Kapal kecil Hasilnya seperti ini Teman-teman It's okay Yang kedua Please dong Kasih kita Karina sama Nami Karina sama Nami Please Ayo Bandai Oke Harusnya dapet Ah Ini juga sama Tuh kan Gila Oh Kuning Harusnya Super Sugofest sih Di akhir Ini serius ya Ngaselin banget Oh Percuma Kita gak main Treasure Map coy Di akun yang ini Maksudnya Merah dong Yes Please Cepet Ya Kaido Big Mama lah Belum punya kah Belum punya Ternyata Oke Gajah yang kedua Gak gampang ya Ternyata Dapetin Nami Sama Karina Recommended Karakter Ini harusnya dapet Ayo ada Shokohaki Gak ada lagi Teman-teman Astaga Ini ampas loh Gak sampai Gear 4 juga Gajah Part pertama Ayo dong Please Please Dapet 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 Zoro Sanji Sanji tuh Di belakangnya Ini 200 Gak dapet Zongkah Ini bagus ya Skinnya Si Jinbe Gila sih Memang Ikeso Wow Gila Dapet Teman-teman Yes Ini Hoki banget Serius Gokil Langsung Dapet Loh Wow Dan Ini level Ini bukan level Max sih Bawah Max Tapi Rumble nya Jelas Enggak ya Bagus Kenapa Bang Bisa Ngincar Dua Duo Ini ya Duo Racun Nih Bisa dilihat ya Rumble Ngeselin Mato Target Dua enemies Dengan Hike Special Skillnya Yang tertinggi Dan Dia bisa Mengurangi Special Cooling Down nya Sebesar 40% Loh Teman-teman Jadi Kalau Misalnya Mau ulti Itu Di Rumble Harusnya Max ya Dia ulti Duluan Bakalan Berkurang 40% Gila Tinggi Banget Terus Dia bisa Ngasih Debuff Defend Down Oke Jadi Seperti Itu Teman-teman Sudah 15 Menit Karena Disini Sudah Makrip Jadi Lumayan Masih Ada 119 Game Oke Lusen Gaming Sampai Tidak Bisa Berkata-kata Karena Serius Hoki Thank you Teman-teman Yang sudah Nonton Akhir kata Untuk Memat Kota Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Matron Amon